Yang masih menyaksikan News on the Spot, pemirsa perusahaan luar angkasa SpaceX meluncurkan roket pembawa satelit ke Antariksa. Peluncuran memacu minat investor bisnis luar angkasa. Luar angkasa makin lama makin sesat. Berbagai penerapan teknologi satelit digunakan membantu manusia di masa depan dan sekarang. Satelit juga digunakan untuk industri keamanan nasional. Obyek lain yang mengitari bumi adalah stasiun luar angkasa internasional. Para astronot di laboratorio milik Amerika Serikat di sini melakukan sejumlah eksperimen di dalamnya yang tak mungkin dilakukan di bumi. Stasiun luar angkasa internasional mengitari bumi 16 kali sehari. Dan terpapar pada suhu dan radiasi ekstrim yang menjadi lingkungan unik untuk eksperimen. Beberapa eksperimen misalnya yang membantu pasien yang kehilangan kepadatan tulang membantu manusia sekarang. Namun ada juga yang berguna untuk penjelajahan luar angkasa di masa depan. Sambil menunggu manusia sampai di Mars, luar angkasa makin sibuk dengan berbagai upaya kapitalisasi bisnis di perbatasan akhir ini. Berbagai perusahaan rintisan telah diluncurkan di Amerika Serikat dan berbagai negara lain menghasilkan satelit dan roket yang lebih murah dibandingkan produksi perusahaan milik negara. Industri baru ini diperkirakan mencapai nilai ratusan miliar dolar dan terus menarik pemain baru. Termasuk perusahaan elektronik Jepang Sony yang April lalu memasuki industri ini dengan niat mengkapitalisasi teknologi perkakas rumah tangga yang sudah dimilikinya untuk memproduksi piranti komunikasi satelit. Dari Washington DC, saya Patsy Widah Kuswara dan tim VOA.